Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait evakuasi badan pesawat, kita bergabung dengan kontributor Berita 1 TV, Yudi Saputra, dari Pekanbaru Riau. Iya Yudi, bagaimana proses evakuasi badan pesawat tempur HOK 0209TT yang jatuh kemarin di pemukiman warga? Terima kasih. Sekarang ini saya berada di sekitar 50 meter dari bangkai pesawat. Tidak ada aktivitas apapun dari pihak TNI, baik itu investigasi ataupun evakuasi. Saat ini bangkai pesawat tertutup terpal warna biru. Warga pun sudah mulai terlihat sepi untuk melihat bangkai pesawat yang jatuh kemarin pagi di perumahan warga. Lalu Yudi, apakah sudah diketahui apa sebenarnya penyebab dari pesawat tempur HOK ini bisa jatuh begitu? Dari Ketelangan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Masyarakat TNI Fajar Persetuo, kemarin sore di Pangkalan Panutus Nungur Jadin menjelaskan informasi dari pilot, menjelaskan bahwa terjadi kerusakan di bagian mesin pesawat. Ada lampu indikator, peringatan di pesawat, menyala dan menandakan itu ada kerusakan bagian mesin. Kemudian pilot juga menjelaskan adanya suara ledakan pada bagian mesin hingga mesin pesawat kebuatan itu benar-benar kehilangan daya. Begitu, Cika. Oke, baik. Berarti memang ada kerusakan pada mesin begitu ya. Dan untuk warga yang rumahnya rusak parah dan juga ada dua warga lainnya yang memang rumahnya juga terdapat kerusakan akibat jatuhnya pesawat. Apa yang dilakukan dari pihak TNI Angkatan Udara? Apakah ada ganti rugi yang sudah akan diberikan kepada warga? Kalau dari informasi Kepulau Stab, TNI Angkatan Udara akan bertanggung jawab dan akan mengganti rugi dua rumah yang rusak akibat dihantaman badan pesawat. Rumah tersebut, rumahnya itu mengalami kerusakan parah. Satu rumah lagi pada bagian halaman dan pagar mengalami hancur akibat hantaman badan pesawat tersebut. Dan satu lagi ada rumah warga yang mengalami kerusakan akibat kursi pelontar. Sehingga menyebabkan atap hingga pelapun rumah warga tersebut bolong. Namun pihak TNI AU akan bertanggung jawab dan akan mengganti rugi kerusakan rumah warga tersebut. Oke, baik. Terima kasih untuk kelaporan Anda. Kontributor Yudi Saputra melaporkan langsung dari Pekanbaru Riau.